Ibu silahkan menulis Oh jangan, kalau direkam nanti Kalau direkam Nanti nomornya penuh Ditulisnya di handphone aja Di note Siapa yang nangis tuh Siapa yang nangis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu silahkan buka tulisannya Menulis, karena ini adalah kajian Kalau kajian berarti kita menulis Karena kan dalam bentuk kajian itu Kita harus Mengolah jiwa Jadi tausia itu beda dengan pengajian Beda dengan khutbah Kalau khutbah itu Peningkatan ketakwaan Peningkatan ketakwaan Peningkatan ibadah Itu khutbah Kalau pengajian Mengolah jiwa Jiwa yang diolah Kalau tausia Itu makanan Memberikan ilmu Tapi kalau ini kajian Betul-betul kita Memantapkan materinya Nah materi kali ini Tulis bu Menjaga silaturahmi ya Menjaga silaturahmi Lebih khusus Silaturahmi Dalam sekolah Silaturahmi Dalam sekolah Aku minum ya bu Aku gak puas hari ini Karena ada acara makan siang Bersama artis-artis Walaupun saya puasa Disuruh batal bu Bu Tulis Ini silaturahmi Menjaga silaturahmi Dalam lingkup sekolah Ya Kita bahasnya adalah Lingkup sekolah ya Ya Karena ini pengajian sekolah Seandainya acara ini Diadakan di luar sekolah Di lingkungan Berarti silaturahmi Dalam lingkungan Nah ini kita bahas bu Mohon maaf ya Bu Anak dibentuk oleh empat Tulis Anak dibentuk Kembali lagi Mungkin pernah saya bahas ini Tidak apa-apa kita tulis Anak dibentuk oleh empat Ini harus ada Empat kerjasama ini Ya Makanya saya Saya bukan promosi Jis Jis ini Jis ini Masya Allah Kebutangan dong Untuk Jis Saya Terserang puas Dengan Jis Anak saya dari TK Sampai SMA Ini Ini orang mau SMA Daftar lagi Daftar lagi Nah jadi di SMA Padahal teman-teman Saya punya banyak sekolah Yusuf Kala Ada sekolahnya Anak saya kan dulu Di Yusuf Kala Atau di Makassar Atira Ada sekolahnya Pak Aksa Mahmud Ada sekolahnya Pak Tante Anu Pak Tenri Dan sebagainya Pak Habibi Itu kan Cez banget sama saya Dia minta anaknya Ustaz bawa kesini dong Yusuf Mansur Dan semuanya Tapi saya tetap di Jis Soalnya dekat dari rumah saya Enggak Memang bagus Bukan karena dekatnya Kan ada embun Ada embun Ada banyak Buat terima anak saya Tapi kok aku Lebih suka disini Bagus bu Bagus semua Al-Azhar Bagus semua Bagus bu Cuma Saya ada tim riset Untuk Membawa anak-anak Saya masih di Makassar Setahu waktu ibu meninggal Ibunya meninggal kan Setahun di Makassar Kan tiga tahun Lima tahun Tujuh tahun Sembilan tahun Kemudian Setelah meninggal Jadi Saya sudah fokuskan Disana aja Tapi ternyata Anak-anak saya mau ikut sama saya Ikut sama saya Berarti harus jadikan sekolah Yang Setarah Atau lebih bagus Ya Inilah Anak-anak saya ini Minta Apa Gimana kalau kami Minja sekolah Saya tidak Pilihannya cuma disini Saya bilang Tidak ada pilihan lain Saya bilang Setelah itu Saya riset lagi Ada gak sekolah yang sama dengan ini Ada ICN ICN ICM 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 di Kemadani Ada di Tangerang Sama dengan ini Bawa anak-anak saya ke sana Pilih Antara sini Alhamdulillah Semua tetap mau disini Tapi ada satu yang Aku coba-coba Setahun disana Sudah tahun Ya coba Ada Aira Aira itu Yang kelas 6 sekarang Dia coba mau kesana SMP dulu Saya bilang Boleh Tapi Boleh Kalau Karena Pilihannya cuma dua Ini Jadi Bagus bu Saya salut Sekolah ini Tepu tangan dulu Untuk sekolah kita Anak-anak Pulang-pulang Anakku langsung tidur bu Capek Sudah Jadi Anak saya pulang jam 5 Tidak ada lagi keinginan Kalau pun dia minta les Kan anak-anak saya tidak Bisa gak tidak ada PR Ada PR ngaji Saya senang sih Karena terus Saya juga punya sekolah di Makassar Saya punya sekolah Ada pesantren saya di Makassar Ada empat sekolah yang saya bikin Dua TK Dua SD Saya ketua yayasannya Karena saya bikin Itu pahalanya buat Istri saya Ada dua sekolah saya bikin Pahalanya Semua gratis Gak ada yang bayar Yang bayar saya Tahu gak bu Kenapa anak saya Tidak sekolah disana Karena disini Anak-anak saya bilang Kenapa sih abang Abang kan punya sekolah Kenapa kita tidak sekolah disana Kalau kau sekolah disana Nah ranking 1 tulus Sekolah bapaknya Ya itulah Jadi satu Yang membentuk anak 4 ya bu Mohon maaf ya bu Saya jam 10 harus ada di kantor Untuk baca doa Untuk ulang tahun transmedia Yang ke-22 Trans TV ulang tahun Besok Cuma pelepasan bolonnya hari ini Iya Makanya saya Kenapa sih aku harus pilih hari ini Harus pilih kemarin Biar tidak keganggu Apa yang saya tahu Tiba-tiba disampaikan tadi Makanya saya dikawal Disiapin dua itu Dua mobil satu motor Kalau macet naik motor Saya bilang Tidak bisa Saya tidak kesini Bisa saya disidang Sama anak-anak saya Di rumah Kenapa abang tidak datang Semalam aja Yang datang itu Masita Jangan lupa Abang besok ya Ini saya sudah siap-siap Mereka ngintip-ngintip Tulis bu Ada empat yang membentuk anak Satu Satu Ayah sebagai penanggung jawab Ayah sebagai penanggung jawab Ibu tidak boleh putus silaturahmi Sama guru Sama sesama orang tua murid Ya Ini penting ini Ada kejadian itu Ada Orang tua murid Yang meninju Apa Merusak matanya gurunya Ada kejadian kan Ya itu Astagfirullahaladzim Saya pernah jadi guru juga Saya kan guru juga bu Di Makassar Saya rasakan itu Ya Ada empat yang membentuk anak Yang pertama Ayah Iberasaan Tambah bagus ini tepat Sudah di renop Habis di renop Kok aku kayak gimana ya Satu Ayah penanggung jawab Pasti itu raport ya Ayah penanggung jawab Dua Ibu pemberi kasih sayang Ibu pemberi kasih sayang Tiga Lingkungan Yang mewarnai Saya mau tanya Apa artinya ayah Ya itu penanggung jawab Itu benar itu Apa artinya ayah Penanggung jawab Apa artinya ibu Pemberi kasih sayang Ulangi Apa artinya ayah Apa artinya ibu Ada gurunya anakku gak Ada gurunya anakku disini Mana Oh lagi ulangan ya Ya Allah Saya kalau mau pergi besok Anakmu setengah mati Karena ternyata Pindah-pindah kelas Tiap bulan Harus tangkap satu anak Dimana kelas kakakmu Oh buter Kayaknya bagus lah Kayaknya harus ada Peta deh Kalau kesini Kalau ibu yang punya satu anak Maman Aku punya empat Dan kalau aku datang Ke kelas anak satu Tidak boleh aku tidak datang Yang lain Nanti jadi omongan Padahal yang bulan tahun Cuma satu Yang datang Didatangi semua Bu Satu Apa artinya ayah Dua Apa artinya ibu Tiga Apa artinya lingkungan Yang mewarnai Empat Bacaan Yang mengisi Dalam kurung sekolah Bacaan yang mengisi Jadi sekolah lah yang mengisi Jadi kita Saya ketemu Kak Seto Satu pesawat Ketemu lagi Dia satu acara Kak Seto kan Keilmuannya luar biasa Karena beliau Menginginkan Sekolahnya itu Om Skulin Om Skulin Om Skulin aja Itu bagus Ada sisi Ada sisi Baik Tidaknya sih Kalau anak saya Artis Om Skulin bagus Anak saya kan bukan artis Ya mungkin Ada sisi baiknya Kalau Om Skulin Bagi anak-anak yang Artis Dan sebagainya Kalau kita Anak saya Tidak ada Menjadi artis Karena bapaknya Bukan artis Memang ada Sisi positif Negatifnya ada Ya Makasih banyak ya Guru-guru Kalau ada disini Makasih banyak Dari pihak sekolah Yang sangat menjaga Anak-anak kami Ya makasih banyak Ya anak saya Selur Apa kenapa sih Mobil kita jelek Biar Soalnya jalan namu Jelek juga Di sekolah Keluar colek Kalau jalan yang bagus Ya Cuma disini Dekat banget Dari saya Dari sini Cuma 10 menit Rumah saya Dijatiwaringin Sini deket banget Nah orang itu Sejak sekolah Naik motor Sampai sekarang Gak mau naik mobil Karena macet Awas ya bu Beritahu Di sekolah Awas ya kalau tidak ke Singapura Sama Malaysia Bulan depan Soalnya anakku Yang Anwar Noras udah Akhirnya udah Anwar nanti ngamuk dia Tahun depan ya Insya Allah Ya Allah Mana anakku ini Nggak muncul-muncul Nggak ujian Lanjut Yang keempat Bacaan yang mengisi Sekarang kita bahas Satu-satu Baru kita bahas Silaturahminya Memperkuat Silaturahminya Bu Jadi empat unsur ini Yang membutuhkan anak Ayah Penanggung jawab Ibu Memberi kasih sayang Kemudian apa lagi Lingkungan Jadi butuh lingkungan Nantikan kita akan lihat Ada lingkungan masjid Ada lingkungan rumah Ada lingkungan sekolah Ya bu Ya Ini penting ini Kita mulai Yang pertama Silaturahmi Dalam hal ini Mohon maaf Ayah Punya tiga tanggung jawab Rasa mudah Pernah saya bahas disini Belum ya Hah Sudah ya Sudah Hah Nah kita Saya ulangi dulu Baru kita bisa bahas Karena susah ini Silaturahmi Ayah dan Ayah dan anak Ikatan Pertanggung jawaban Ingat ya Silaturahmi terkuat Adalah Silaturahmi Antara orang tua Dan anaknya Harus ada Kedeketan Bu Satu Dari segi nafkah Ayah ke anak Ayah yang tidak Mengnafkai Anaknya Itu hilang Silaturahminya Makanya mohon maaf ya Isi saya kan guru juga Saya bilang gini Usus anakku Itu fiur Dari saya Ini uang buat anak Ini yang kau belikan susu Belikan makanan buat anak Jajannya anak-anak Kenapa? Supaya anak saya dekat sama saya Karena saya sibuk Jadi betul-betul Susu Susunya anak saya itu permulaan Itu Saya sampaikan Mungkin Aneh Kata isi saya Apa sih? Beli susu Sekardus-kardusnya Takut Eh Apalagi Aspire Tidak 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 bisa Ini buat Jangan beli dari uang yang lain Tidak boleh masuk sesuatu Yang tidak jelas Masuk ke dalam tubuh anak Ya Bu Bu Makanya orang tua itu Tidak boleh Panjang kukunya Tidak boleh Karena melahirkan Anak nakal Karena kotoran masuk Itu yang masuk di mulut anak Tidak boleh Tidak tahu Tidak tahu asalnya Dari mana Ya Dua Bentuk perlindungan Jadi Ayah Sesibuk apapun Ayah Sesibuk apapun Ayah Ayah harus ada Jalinan silaturahmi Lewat pertanggung jawaban Bagaimana keadaannya Bagaimana sekolahnya Harus ada Mohon maaf ya Dari empat anak kita itu kan beda-beda sifatnya Ya memang anak yang kedua saya itu Airnya itu luar biasa Protesnya Tahu gak bu Anak saya kalau minta hujan-hujan Pasti saya kasih Hujan-hujan aja Abah hujan Mandi hujan Saya semua abahnya Mandi hujan Yang kedua lucu Abah Ijin mandi hujan Pasti diizinkan kan Dia udah tahu Jadi Tapi tetap ada pertanggung jawaban Dia minta dilarang Coba anak orang Abah Ada berkemang Nginap mabit di sekolah Larang ya Abah Larang aku ya Larang aku ya Enggak Saya suruh Mari tanda tangan Pergi Dia berharap Supaya dilarang Malah saya suka Karena saya pembina pramuka Saya pembina pramuka Kalau ada titelnya Saya sudah S2 pramuka S2 nya pramuka Karena saya pelatih sudah Bukan lagi pembina Pelatih Kita lanjut Bu Bu Jadi ada bentuk tanggung jawab kita Ku ampusakum A'ahlikun Nara Itu Ada pertanggung jawaban Yang ketiga Ada bentuk Dari hubungan ayah ke anak Dalam bentuk Mendidik Mendidik Jadi ada usia-usia pendidikan Nanti kita bahas Nanti kita bahas Jadi silaturahminya 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 terkuat Adalah keluarga Keluarga Bu Bu Jangan jelekkan suami di depan anak ya Itu bapak Belik Tidak boleh Tidak boleh Tau gak selama ini Tau gak selama ini Uang itu dari saya Bukan bapakmu Tidak boleh bu Muliakan ya Ada tiga tadi ya Nafakan Perlindungan Jadi gitu Ibu selalu gini Eh Kata ayah Kamu gak boleh makan es Nanti kamu sakit Kata ayah Bentuk perlindungan Padahal ayahnya gak pernah bilang begitu Gak apa-apa Bentuk perlindungan Jadi mereka memuliakan ayahnya Karena mulia Jadi tidak boleh bertengkar di depan anak Di depan anak Ibu harus Manut sama dia depan anak Padahal Sebenarnya Suami yang takut sama ibu Tapi di depan anak Harus diperlihatkan Kemuliaan suami Ya bu Ya Bu Bu Meskipun gajinya suami Lebih kecil daripada ibu Ibu lebih besar gajinya Tetap Memperlihatkan kemuliaan Memuliakan Yang ketiga Eh yang berikutnya Ibu Ibu Bu 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 Beri kasih sayang Dalam lima waktu Kalau tadi Kalau ayah tadi berapa Tiga Kalau ibu lima Kalau ibu lima ya Hati-hati ya bu 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 Tidak ada larangan wanita bekerja Boleh aja wanita bekerja Tidak ada larangan wanita Bisnis Tidak ada Istrinya Bisnis Tidak ada Istrinya Yang pengangguran Dan saya tidak setuju Saya pribadi ya Tidak setuju Bahwa tugas Memasak Menyapu Cuci piring Mencuci baju Tugas wanita Itu salah Ulang ya Mana ada dasarnya Bukan tugas wanita Mencuci Memasak Itu bukan tugas wanita Itu tugas suami Iya lah Menapkah itu kan memberi makan Berarti yang memasak siapa Suami lah Bukan istri Istri itu partner Istri itu partner Bukan tugas istri itu masak Siapa yang bilang Ada itu Temu-teman Tidak boleh Berarti berdosa dong Perempuan Kau tidak masak Benar Berarti semua guru-gurunya Jis berdosa Semua itu Karena kebanyakan Ibu-ibu Saya lihat Teacher-nya Bukan tugas istri Memasak Cuma tahu diri aja Baru 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 Ini kejadian di arah Wanita Jualan Wanita jaga toko Dulu-dulu Tidak pernah kita lihat Ada perempuan Arab jaga toko Tidak ada Laki-laki semua itu Baru kali ini Ada di bandara Di bandara Di airport itu Perempuan tugas Imigrasi Dulu tidak ada Semua laki-laki semua Baru ini MBS Karena sudah menerapkan Karena sudah menerapkan Kemajuan Jadi perempuan juga Mungkin demo perempuannya Kali Kami juga mau bekerja Itu Jadi Emansipasi Baru saya lihat ini Kali kemarin Saya umum Aji Perempuan yang jaga Biasanya laki-laki semua Nah ini baru kejadian Iya perempuan yang ada di jalan Ya Karena memang dalam Islam itu Perempuan itu dimuliakan Perempuan itu ratu Tulis bu Ada lima Satu Ketika sakit Ibu harus ada di sisi anak Itu bentuk silaturahmi Itu kedekatan ibu Bu Bu Ketika anak sakit Jadi silaturahmi Tidak usah pelajari silaturahmi Kemana Kemana Lanjut Udah di kode-kode nih Ntar ya Sih Baru jam 9 ini Setengah jam juang itu Dari sana ke situ Ini kan pengajian tiap bulan ya Kok aku lama baru diundang ya Minta kabar aja Aku kasih tiap bulan Serius? Apa sih? Masa sekolah orang aku datang pengajian disini gak pernah? Kan aku gak enak Bulan depan ya Tiap bulan ya Mana saya sudah siapin waktu dengan baik materinya Eh tiba-tiba ada acara lagi di trans Saya sudah di kode-kode nih Itu balut tidak mau dilepas kalau saya belum datang Karena saya Dede kotnya di trans Islam itu ini sudah 13 tahun Sudah 13 tahun Saya diminta sampai 30 tahun di trans Kontraknya sampai 30 tahun Umur saya sudah 50 Berarti 70 baru selesai Tidak apa-apa Aman Betul-betul Lanjut Nih Sakit Sedih Ketiga Berprestasi Bu Harus ibu datang terima rapor Berprestasi Kalau saya diwakili ibu sia Kalau saya datang juga PM Empat anak ini Kesana kesana Apalagi kalau saya kan ke sekolah anak-anak itu Saya gak enak dipot-pot Tanda tangan-tanda tangan Dan saya tidak boleh mengecewakan anak-anak Itu saya juga eran anak-anak disini Kan selalu saya datang Tetap juga minta potos Tanda tangan Saya tidak mau kecewakan anak-anak Padahal abis ditandatangani kertasnya dibuang juga Iya Ya tapi segedar kebanggaan buat anak-anak Aku dapat tanda tangan ustaz Aku dapat Abis itu dibuang Apa saya marah? Tidak Itu adalah dulinya anak Ya bu ya Saya tidak pernah marah sama anak Saya tidak pernah pukul anak saya Wah tidak pernah saya Jadi Tidak pernah saya pukul anak Mohon maaf ya Tidak boleh pukul Kenapa? Kalau kapan anak dipukul Jangan sakit hatinya Bukan badannya Saya pernah Berkata Apa aja suara Nora Langsung nangis Kenapa? Tadi besar sekali suaranya Oh iya ya Cuma besar doang Jadi tidak boleh Apalagi marah sama anak Gigi ketemu gigi Itu usia anak pendek Kalau saya aman Susah ketemunya Jangan 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 mukul anak Marahi anak Gigi ketemu gigi Setelah kan Ibu berharap Supaya anak itu Dicabut nyawanya Jangan Tidak boleh Jijik di depan anak Boleh Terus sedikit lagi Sedikit lagi Itu ibu baru datang Saya sudah dikode-kode Nanti bulan depan Saya tambah lagi ya Jadi biarlah Saya sebentar aja Karena saya harus Nanti aku tidak diizinkan lagi Acara-acara Yang pertama Sakit Yang kedua Sedih Yang ketiga Berprestasi Kalau anak tampil Hadir Wisuda Datang Saya itu datang Harus hadir Usas itu tidak bilang Sebenarnya ibu usas bilang Kan kita masukin di acara Tidak apa-apa Ini juga terpaksa Hadir ya Kalau anak tampil Datang ya Anak kita tampil Main drama Ibu harus datang Anaknya penamatan Dia yang ke salon Tidak apa-apa Saya mau tampil Sebagai apa Sebagai pohon Tidak apa-apa Ibu harus belajar Ibu harus belajar Sama patinosidin Ingat gak patinosidin Bagus sekali Anak itu butuh Ujian Maaf ya bu Astakarya Anak saya Selalu dikasih sama saya Saya tempel di kamar Dia kaget Ditempel Sampai tulisannya Hilang bu Kalau astakarya Sampai lemnya Jatuh-jatuh semua Bukan salah saya dong Iya Bu Yang keempat Harus ada di sisi anak Silaturahmi terjaga Ketika di Liburan 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 Ibu Kalau memasukkan nasihat Masukkan nasihat Di tiga waktu Satu Perjalanan Di mobil itu enak Ngobrol Jadi gimana sekolahnya Jadi anak Anak tidak merasa digurui Anak tidak merasa Di otoriter orang tuanya Di perjalanan Yang kedua Di waktu makan Ngobrol Tapi jangan marah Di waktu makan Ngobrol-ngobrol aja Jadi naap Kalau orang itu Jadi memberikan Masukan sama anak Menasihat itu Di saat dia makan Tapi jangan marah Di situ ya Gak boleh Gak boleh marah Di saat makan Ngobrol-ngobrol aja Yang ketiga Ketika tidur Bahkan Kalau anak tidur Apalagi kalau Shalatmu berdoa Enak banget Dia pasti mau nonton Youtube itu Dia mau nonton IG Ketika perjalan Liburan itu bagus Ibu harus ada Di saat liburan Ya bu ya Ibu harus ada Di saat Liburan 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 bersama anak ya Liburan bersama Anak Ibu 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 Kalau Bagaimana Ibu Bajan saya Ibu Ada gantinya Coba Bapak Bapak saya Bajan saya Pakai aja Dulan kering Satu menit lagi Please Lapar Pasti ibu Di tasnya ada kue Pasti ada kue Minimal biskuit Minimal Roti Minimal Permen Pasti ada Kalau Bapak Lapar Kata Bapak Nanti aja Tunggu rest area Tidur aja dulu Anaknya tidur Langsung Bablas ke Bandung Bangun-bangun Langsung masuk angin Anaknya Nggak liburan Itu Coba ibu Prepare itu Aus Kalau Bapak Jangan minum-minum Nanti Pipis-pipis Di mobil Tapi kalau ibu Dimana-mana Bawa minum itu Sampai masuk Restoran Bawa minum sendiri Karena di restoran Harganya 15 Kalau di luar Cuma 3 ribu Saya tahu itu Ke bandara Bawa air Karena di bandara Harganya 10 Di pesawat 20 Saya tahu itu Karena itu pengalaman saya Ada ibu-ibu pesan jus Kalau di restoran Nah Dia bawa air sendiri Selanjut bu Hah? Ibu Ibu nggak termasuk itu Terakhir Yang kelima Terakhir ya Terakhir Terakhir bu Sakit Sedih Berprestasi Liburan Ibu kalau memang tidak ikut liburan Minimal ibu yang siapin barang-barangnya Ibu harus liburan Yang kelima Ketika itu kejadian Sekali seumur hidup Terserah menikah sunat Itu kan sekali seumur hidup Kalau sunat tiap tahun Habis itu Termasuk ulan tahunnya Ulan tahun itu kejadian Sekali seumur hidup Tidak boleh anak tidak dirayakan ulan tahunnya Karena ulan tahun itu Sekali seumur hidup Ulan tahun tujuh tahun Tahun depan Delapan kan? Berarti Sekali seumur hidup Ulan tahun ke-17 Naura Ulan tahun ke-17 Saya sudah siapin gedung Padahal baru 14 tahun Masih ada 3 tahun loh Anak saya mau ulan tahun Satu tahun kemudian Sudah ku siapin kado-nya Kan tidak boleh tidak Ulan tahun itu harus direncanakan Ulan tahun kamu Tahun depan Dimana saya Tahun depan Dia harus disiapin Kado apa? Jangan Ibu jangan beliin kado Kalau bukan Kemohon dia Sakit hati bu Dan capek-capek Kita surprise Dia buka Lebih baik Tanya Mau kado apa? Itu lebih bagus Atau sekalian kasih duit Biar sendiri yang beli Sakit hati bu Kita sudah Selamat Banyak Bu as buk Pas baju Kekecilan Lebih baik Lebih bagus Kita yang kesanya dia Oke Karena waktu Lingkungan Coba bu Tulis bu Lingkungan Yang tua dihormati Yang seumuran dihargai Yang mudah disayangi Hormati Hargai Tuh dua tiga Hormati Hargai Sayangi Itu anak Nangis lagi Kan Aku lebih suruh Daripada youtube Hormati Hargai Sayangi Tuh dua tiga Hormati Hargai Sayangi Yang lebih tua Seumuran Yang lebih mudah Kalau guru Biar guru itu Lebih mudah Daripada ibu Ibu harus Hormati Bu guru Manet Kos kaki Anak saya Ya Allah Itu guru Jangan digituin Gurunya Nanti ilmunya Tidak berkah Bu guru Ibu guru Kenapa saya Nggak bilang Mau ulangan Besok Ya Allah Bu kunci jawabannya Mana Ngapain Udah lah bu Hormati gurunya Ya Hormati ya Hormati gurunya Ya Yang guru Diohor Kepala sekolah Penjaga sekolah Sayangi Sayangi Karena dia lebih rendah Daripada kita Ngerti Dia lagi cari Nafkah Jangan Penjaga sekolah Security Sayangi dia Bawain Kue Kasih uang Insya Allah Kalau ibu kasih uang Itu security Atau kue Ibu dari jauh Sudah dijagain Kan Kan Hormati Hormati yang lebih tua Sehargai yang seumuran Sesama orang tua murid Hargai Yang dibawa kita Security Memang Tapi kita Sayangi dia Sayangnya Kasian banget Tidak disayangi Pinggir Tidak boleh gitu Bu coba Service dia Bu Lalu dari kejauhan Udah lah Karena waktu terakhir Yang mengisi Makasih banyak ya bu Mohon maaf Karena perjalanan dari sini Ke Kantor Dari kantor ke sini Memang cepat Karena Melawan arus Tapi kalau dari sini Kesana Macica muhtar Udah siapin motor Masa Perawatan saya Lusak Salah saya janji Bulan depan Saya siapkan waktu Benar Tiap bulan Saya siapin Tawa tiap bulan ya Saya selalu berkata Apa sih salah saya Kenapa Saya tidak pernah diundang Di sini Bisa Sesibut apapun Ternyata kalau Jangan di sini Makanannya Bisu ya Berjalan 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 Bisa Berjalan Bapak Bapak dulu Berjalan Bisa 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 Terima kasih.